Pernah nggak menemui suatu pengalaman berhadapan dengan orang yang merendahkan diri, meninggikan mutu? Misalnya nih ya, menjelang 17 Agustusan, di RT, di kampung kalian itu, Pak RT bertanya dalam sebuah rapat Bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak yang bisa membantu saya memikinkan desain brosur? Nah, di situ ada seorang desainer yang cukup punya nama, bahkan di tingkat yang sifatnya nasional gitu ya Tetapi orang itu merasa bahwa dia tidak mau untuk bilang, ya saya Tapi alih-alih, dia malah bilang, wah saya ini cuma kacung kok, nggak bisa apa-apa, ya gimana lagi? Harapan dia ketika ngomong seperti itu adalah supaya orang-orang kemudian bilang, oh kamu merendah, dia ini orang terkenal loh, Pak RT, minta tolong dia aja, pasti beres Ada juga orang yang merendahkan diri, bukan karena meninggikan mutu Tetapi ia merendahkan diri karena tidak mau disalahkan kalau hasil pekerjaannya mengecewakan Lalu mana yang paling baik dari keduanya itu? Menurut Santo Maria Escriva, terutama yang pertama, yang merendahkan diri meninggikan mutu Hal itu bisa dianggap sebagai false humility Atau kerendah dirian yang palsu Bahwa seseorang sengaja untuk menganggap dirinya itu merendah Padahal dia hanya mengharapkan supaya dia itu dinaikkan Dan false humility atau kerendah dirian yang palsu adalah rasa sombong yang luar biasa besarnya Jadi kita mesti bagaimana? Ya jujurlah, jujur bahwa ketika kita memang punya kemampuan Dan kita mau berkontribusi, ya kita bilang Pak RT, saya mau bantu Perkara nanti nggak ada orang yang memuji, nggak masalah orang itu datang dari kita Perkara nanti kemudian kita bekerja dan dianggap nggak baik Setidaknya kita sudah mengusahakan Tapi Donny, bagaimana kalau kemudian ketika saya bilang Ya Pak RT, saya desainer dan saya bisa bantu Tapi kemudian orang malah bilang Sombong, sombong, nggak rendah hati Ya anggaplah itu sebagai sebuah salib Tidak ada yang mudah untuk berbuat baik Gue nek menurutku Nek menurutmu, Piyeh Terima kasih telah menonton!